Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang larangan lari dari membayar utang dalam Islam. Semoga pembahasan ini memberikan kita manfaat dan menjadi pengingat untuk senantiasa hidup dalam jalan yang diridoinya. Dalam kehidupan, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Namun, bagaimana sikap Islam dalam hal ini? Apa kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang berutang? Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji dan amanah, termasuk dalam urusan membayar utang. Mari kita simak bersama-sama apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadith Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini, agar kita bisa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban ini. Judul, Larangan Lari Dari Membayar Utang Dalam Islam, utang bukan sekadar urusan transaksi ekonomi, melainkan juga menyangkut etika, tanggung jawab moral, dan spiritual. Membayar utang adalah kewajiban yang sangat serius, dan lari dari tanggung jawab tersebut merupakan dosa besar. Islam memberikan panduan yang lengkap tentang utang piutang agar umatnya menjalankan transaksi ini dengan penuh kejujuran dan sesuai dengan syariat. Kewajiban Membayar Utang Dalam Islam Islam memandang utang sebagai amanah yang harus ditunaikan. Ketika seseorang meminjam uang atau barang, dia tidak hanya terikat secara hukum dengan orang yang memberikan pinjaman, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim yang berutang harus memprioritaskan pelunasan utangnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Utang harus dicatat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya mencatat utang, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Penulisan utang juga memberikan kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, dan menghindari potensi lupa atau sengaja menghindar dari tanggung jawab. Tidak boleh ada riba dalam transaksi utang. Islam sangat tegas dalam melarang riba, yaitu tambahan yang dikenakan atas pinjaman. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan karena dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi pihak yang lemah, yaitu orang yang membutuhkan pinjaman. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan karena mengharuskan orang yang berutang untuk membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam, yang seringkali menjadi beban yang memberatkan. Dalam Islam, transaksi utang harus didasarkan pada saling membantu, bukan memanfaatkan kesulitan orang lain. Hadit dan firman Allah SWT tentang utang. Rasulullah SAW memberikan banyak peringatan kepada umatnya tentang pentingnya melunasi utang. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat tidak membayarnya, maka Allah akan merusaknya. Hadit ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat buruk saat meminjam, yaitu dengan sengaja tidak mau membayar utangnya. Allah SWT tidak hanya akan menghukum orang tersebut di dunia, tetapi juga akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat. Mereka yang melarikan diri dari kewajiban membayar utang dianggap sebagai orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 juga memperkuat larangan ini. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan melakukan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa perbuatan menzalimi orang lain dengan cara mengambil hak mereka tanpa keadilan, termasuk melarikan diri dari utang, adalah perbuatan dosa yang besar. Ancaman bagi orang yang tidak mau membayar utang. Lari dari tanggung jawab membayar utang dalam Islam dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang serius. Bahkan dalam beberapa hadit, disebutkan bahwa utang yang belum terbayar akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk surga. Dalam sebuah hadit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Jiwa seorang mu'min tergantung pada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Artinya, sekalipun seseorang telah berbuat banyak kebaikan dalam hidupnya, utang yang belum dilunasi dapat menjadi penghalang baginya di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menekankan pentingnya menunaikan kewajiban terhadap sesama manusia. Lebih dari itu, ada ancaman keras bagi orang yang berniat untuk tidak membayar utangnya. Dalam hadit lain, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki utang, maka ia akan diberikan balasan dengan kebaikannya pada hari kiamat, jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukannya akan diambil dari orang yang ia berutang kepadanya. Dengan demikian, utang bukan hanya urusan dunia, tetapi juga dapat berimbas pada kehidupan seseorang di akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang yang belum dibayarkan akan dihadapkan pada hukuman yang berat di hari kiamat. Keutamaan melunasi utang dan sikap Islam terhadap orang yang kesulitan membayar. Islam memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang berusaha melunasi utang mereka dengan baik. Bahkan, Allah SWT memberikan banyak keberkahan bagi mereka yang melunasi utang, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa melunasi utangnya dengan baik dan jujur, maka Allah akan memudahkan urusannya. Namun, bagi orang yang benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, Islam memberikan solusi berupa keringanan dan kelapangan hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT berfirman, Dan jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memahami kondisi manusia yang bisa saja mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman dianjurkan untuk memberikan tenggang waktu atau bahkan menghapuskan utang sebagai bentuk sedekah, jika memungkinkan. Utang dalam Islam bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus ditunaikan dengan penuh amanah. Melunasi utang adalah kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam, dan melarikan diri dari tanggung jawab ini dianggap sebagai dosa besar. Islam melarang keras riba dalam utang piutang dan mendorong umatnya untuk menjalankan transaksi yang adil dan jujur. Bagi yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, Islam memberikan solusi dengan memberikan waktu atau bahkan keringanan. Namun, niat untuk tidak membayar utang akan membawa konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap Muslim diingatkan untuk selalu menjaga amanah, menepati janji, dan membayar utang tepat waktu. Sikap ini tidak hanya mendatangkan keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat kelak. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang larangan lari dari membayar utang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, membayar utang bukan sekadar kewajiban duniawi, tetapi juga bagian dari amanah yang harus kita tunaikan di hadapan Allah SWT. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkannya. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa utang harus dibayar tepat waktu. Menghindar atau lari dari tanggung jawab membayar utang sama dengan memakan harta orang lain secara batil, dan perbuatan tersebut akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang berusaha melunasi utangnya dengan niat yang baik, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan bagi yang kesulitan melunasi utang, Islam mengajarkan kita untuk meminta keringanan dengan cara yang baik, serta memberi kelapangan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu. Allahuaklam bisawaf, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menjalankan setiap kewajiban, termasuk dalam membayar utang. Ingatlah, utang yang belum terbayarkan bisa menjadi penghalang kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menunaikan setiap amanah dengan sebaik-baiknya, dan bagi yang memiliki kelebihan, jadilah penolong bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Jazakumullah Koiron atas perhatian sahabat semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu menjalankan ajarannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Akhirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton